Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan video live streaming di platform Facebook, yaitu yang versi Facebook Pro ya teman-teman. Jadi ini mungkin ada di mobile gitu Facebooknya teman-teman. Jadi ini di video saya sebelumnya ya. Ini itu masih Facebook yang versi biasa teman-teman. Jadi bukan yang seperti versi sekarang, yaitu kurang lebihnya namanya Facebook profesional gitu teman-teman. Jadi disebutnya kadang juga Facebook Pro ya teman-teman. Di sini juga saya lihat komen-komennya ya teman-teman di video saya sebelumnya. Itu banyak yang request untuk bagaimana cara menyimpan video live streaming ya, agar tetap permanen atau tidak kadar luasa setelah 30 hari gitu ya teman-teman. Di sini ya lumayan ya teman-teman. Jadi untuk kali ini ya saya akan buatkan caranya ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ya. Jangan lupa disimak teman-teman. Jadi di sini ada dua cara teman-teman. Mungkin ini caranya udah berbeda ya. Di video saya sebelumnya itu saya akan menggunakan device PC ya teman-teman. Itu pun juga tampilnya udah berbeda sama versi yang sekarang teman-teman Facebooknya ya. Jadi saya akan tunjukkan dulu yang pertama-tama itu yang versi pakai mobile teman-teman. Jadi ini kentara banget ya. Istilahnya agak susah gitu. Fiturnya gak nemu gimana cara buat menyimpan ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak yang keliru ya. Jadi saya langsung aja tunjukkan bagaimana tekniknya ya teman-teman. Dan agar kita bisa menyimpan video live streaming kita agar tetap memanen. Oke, jadi langsung aja kita buka Facebook kita teman-teman. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman pakai akun personal atau halaman ya kurang lebih seperti ini. Dan kalau saya tampilan Facebook Pro tuh kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Namanya dashboard profesional gitu ya. Oke, di sini kurang lebihnya kayak gini. Dan di sini saya punya dua video teman-teman. Ini rencana video yang sebelah kiri nih ya. Ada kan ada dua nih. Sebelah kiri ini rencana saya mau simpan untuk yang di mobile teman-teman. Jadi saya mau nunjukin tutorial versi HP dulu teman-teman ya. Jadi menggunakan video yang sebelah kiri. Sedangkan yang video yang kedua ini untuk yang nanti. Buat tutorial versi PC. Jadi bakal ada dua tutorial gitu untuk cara menyimpan video live stream ini teman-teman. Jadi oke langsung aja ya. Karena di sini saya klik aja langsung video yang pertama. Oke. Nah, sebentar. Di sini tuh tidak ada pilihan apa teman-teman ya. Pas di klik itu cuma gini ya teman-teman. Nah, sedangkan dilihat semua ya. Nah, di situ tidak ada pilihan untuk menyimpan video. Terus juga apa namanya. Istilahnya enggak ada fiturnya. Fiturnya kurang lengkap gitu teman-teman. Ini sedangkan pilihan-pilihannya juga terbatas ya. Jadi kita bingung ini. Gimana cara nyimpannya ya. Terus kita juga mau lihat tanggal kadar luasannya tuh juga enggak ada. Kalau di PC mungkin kelihatannya kadar luasannya kapan. Biasanya sih 30 hari. Oke, jadi sih saya punya teknik ya untuk yang versi HP ini ya teman-teman. Jadi cara menyimpan video live streaming yang menggunakan HP. Caranya teman-teman jangan menggunakan aplikasi Facebook teman-teman. Oke, saya tunjukkan tekniknya ya teman-teman. Jadi teman-teman keluar aja dulu di Facebooknya. Terus buka Chrome ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman kalau bisa pakai browsernya Chrome ya teman-teman supaya lebih enak. Oke, kalau udah kita langsung ketik aja teman-teman. Namanya itu Meta Business ya teman-teman. Oke, kita klik Meta Business. Di sini ada tulisan Facebook Business Messenger teman-teman ya. Kita klik aja. Nah, di sini ada opsi mau login via apa atau... Maksudnya mau login di platform mana? Facebook atau Instagram. Karena kita mau live streaming Facebook ya. Jadi kita pilih yang Facebook aja teman-teman. Jadi ini kita harus login dulu ya. Oke, karena akun saya itu halaman. Jadi saya ini melewati akun personal dulu teman-teman. Jadi saya harus login via akun personal ya. Oke, sudah masukin password. Kita langsung login aja teman-teman ya. Oke, kalau sudah kayak gini ya teman-teman. Ini kan kayak amburadul nih. Kurang rapi ya teman-teman. Kalau via browser ya. Jadi saya kasih cara. Caranya tuh supaya rapi tuh gini teman-teman. Tinggal tekan titik tiga yang sebelah kanan antas ya. Oke, langsung kita pilih yang desktop site teman-teman. Atau versi desktop ya. Oke, kita checklist aja ya. Checklist seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini adalah akun personal saya ya teman-teman. Nah, oke. Kita langsung aja. Klik halamannya ya. Karena saya live streaming tuh menggunakan halaman di akun personal ya. Saya bikin halaman ya. Namanya din.skr ya teman-teman. Langsung aja ya. Saya klik din.skrnya. Oke, dia mengalihkannya. Nah, kalau sudah. Kita langsung klik lagi ya. Yang versi ini. Di sebelah kanan paling atas foto profile kita. Sudah klik. Kita pilih yang meta business suite. Ya teman-teman ya. Ya, kurang lebih gitu bacanya. Oke. Nah, kalau sudah disini ya. Kita ada tampilan baru ya. Namanya meta business suite. Nah, itu brandanya juga tampilannya berbeda ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi disini ada juga ya dua video kelihatannya. Ini mungkin yang sebelah kiri ini bakal saya tunjukkan yang versi HP-nya atau versi mobile teman-teman. Jadi, kalau sudah seperti ini. Kita langsung aja ya. Pilih menu konten sebelah kiri ini teman-teman ya. Jadi, ini sebelah kiri ini kan ada branda, notifikasi, perencana konten, insect, dan lain-lainnya. Kita pilih yang konten dulu teman-teman. Oke. Kita langsung aja klik konten. Oke, jadi di menu ini ada dua video saya ya. Yaitu video live streaming ya. Jadi, ini video ini baru-baru aja dan ini statusnya masih kadar luas ya teman-teman. Jadi, kalau saya coba klik ya. Yang akan kadar luas ya. Jadi, di atas ini ada statusnya gitu teman-teman. Kayak diterbitkan, dijadwalkan, draft, akan kadar luasa, dan kadar luarsa. Nah, yang akan kadar luasa atau yang OTW, mau kadar luasa. Nah, ini ada dua video ini teman-teman. Nah, ini tanggal kadar luarsanya juga kelihatan ya. Di tanggal 29 Februari. Oke, masih berapa hari ini dari sekarang? Ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 Februari mungkin masih ada 20 harian lagi ya teman-teman. Sama di bawahnya itu 4 Maret ya. Karena ini saya baru aja yang bawah ini baru live streaming tadi ya. Dan di sini juga nggak ada keterangan apa-apa lagi ya. Kurang lebihnya cuma keterangan biasa ya. Nah, caranya supaya kita bisa bikin video permanen, kurang lebihnya ya. Kita pilih salah satu video mana yang akan mau disimpan secara permanen. Contoh aja, di sini adalah box. Ini boxnya ini untuk tempat menceklis ya teman-teman. Saya mau coba contoh yang di Resident Evil 4 Lawas ini ya teman-teman. Kita klik ya. Oke, kita klik. Nah, pas kita klik ini, dia muncul jendela baru seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kayak ada detail-detail video kita. Ada diagram-diagram ya. Nanti teman-teman bisa cek juga ya. Nah, di sini kalau saya lihat-lihat juga ya lebih rinci lah kalau. Oke, selanjutnya kita langsung pilih ini teman-teman. Sebelah kiri ini ada kayak gambar pensilnya teman-teman. Ya, ini edit postingan. Jadi, kita klik aja edit. Ya, kita klik edit postingan. Oke. Jangan dia akan menampilkan jendela baru lagi teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, saya zoom out ya. Nah, di sini ada judul video ya sama deskripsi ya. Ini sama seperti yang kita... Judulnya itu sama sepertinya yang pas kita live streaming sebelumnya lah. Jadi, ini nggak berubah ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen merubah juga bisa ya. Nah, di sini bisa diketik lagi ya. Judul sama deskripsinya. Tapi saya kayaknya nggak perlu untuk merubah judul sama deskripsi. Jadi, saya cuma mau nyimpan aja. Oke. Di bawah ini ada tulisan sedang kadar luas saya. Sama simpan. Oke. Jadi, di sedang kadar luas saya ini kita ubah statusnya teman-teman. Caranya kayak gini. Pilih diterbitkan. Ya. Jadi, ada tiga pilihan. Kadaluarsa. Sedang kadar luarsa. Dan diterbitkan. Dan kita pilih diterbitkan. Dan kita pilih simpan. Oke. Kita langsung pilih simpan ya. Oke. Jaloading. Oke. Dia sudah selesai ya. Nah, ini jendela ini kita tutup aja lagi. Dan ini kita coba refresh ya. Oke. Kita tunggu. Nah. Sekarang video yang Residen Evil 4 tadi. Itu udah. Nggak ada ya di akan kadar luasnya. Sudah nggak ada ya teman-teman. Jadi, dia munculnya itu yang diterbitkan aja. Nah, yang Residen Evil 4 ini. Ini tandanya sudah permanen teman-teman ya. Oke. Jadi, saya untuk video satunya yang akan kadar luasnya ini. Saya akan tunjukkan di device PC atau laptop ya teman-teman. Jadi, saya buat dua video. Jadi, satu mobil, satu PC. Oke. Untuk yang PC, saya akan contohkan seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita udah ada di tampilan menu yang ada di PC atau laptop ya teman-teman. Kurang lebih untuk brandanya seperti ini ya. Ini cukup familiar. Untuk caranya itu kurang lebih hampir sama teman-teman. Malahan lebih simple yang ada di PC atau laptop ya. Oke. Jadi, kita langsung aja. Kita klik yang foto profil kita ya. Yang di sebelah kanan atas ya. Oke. Pastikan video live streaming yang mau akan disimpan atau mau dipermanenkan. Itu akunnya sesuai teman-teman. Karena saya menggunakan halaman ya. Jadi, ini halaman saya yang dini SKR. Yang berisi video yang mau akan saya permanenkan. Oke. Kalau sudah, kita langsung aja pilih yang Meta Business Suite ya. Oke. Saya akan ke jendela baru. Dan ya. Di sini tampilannya hampir sama ya. Yang kayak di HP sebelumnya tadi. Ya. Sama ya. Untuk menu-menunya juga sebelah kiri ya. Oke. Jadi, kita langsung aja ke konten ya. Oke. Jadi, konten ini ada dua ya. Jadi, ini yang satu udah saya permanenkan ya di HP tadi. Dan ini yang Tekken 8 yang baru mau saya permanenkan lewat PC ini atau laptop ya teman-teman. Oke. Kita cek yang di akan kadar luasannya. Ya. Cuman satu video aja ya. Yang Tekken 8. Jadi, kita langsung aja ya. Caranya sama ya. Di sini ada box ya. Kita langsung aja cek list. Cek list ya. Oke. Dia akan ke jendela baru ya. Di sini ada diagram juga. Kurang lebihnya seperti ini. Hampir sama juga yang kayak di HP. Ya. Langsung aja kita ke edit postingan. Oke. Di sini ada judul. Ada deskripsi. Ini bisa juga diubah ya. Kalau misalkan teman-teman mau ubah. Ya. Itu opsional. Di sini bisa memutamain hashtag, lokasi atau yang lainnya. Ini kayak hashtag ya. Sama tag ya. Ya. Ini bisa ditambahin juga ya. Tapi karena saya cuma mau permainan kan aja. Jadi, saya nggak perlu edit apa-apa. Nah. Di sini statusnya masih sedang kadal luar saya. Jadi, kita ganti aja. Ini arti sedang kadal luar saya. Ini otw kadal luar saya teman-teman. Jadi, ini statusnya sedang berjalan. Mau menuju tanggal kadal luarsanya. Sedangkan ini kadal luar saya yang kita kadal luarsakan. Istilahnya kita nggak terbitkan gitu ya teman-teman. Jadi, kita pilih yang diterbitkan ya. Oke. Kalau udah kita pilih simpan ya. Oke. Udah selesai. Kita langsung tutup aja. Dan kita refresh. Dan yang akan kadal luarsanya udah menghilang ya teman-teman. Jadi, kita langsung pindah ke diterbitkan. Oke. Jadi, saya punya lagi satu video ya. Bagi teman-teman yang misalkan nih. Videonya apa? Sebelum-sebelumnya ya. Yang live streaming. Itu sudah kadal luar saya. Jadi, sudah nggak bisa diakses lagi. Atau nggak bisa dibuka lagi. Tenang aja teman-teman. Itu nggak terhapus. Dia bakal ada di list ini nantinya. Jadi, video-video teman-teman yang pernah teman-teman live streaming. Itu video yang nggak terhapus kok. Jadi, nanti videonya tuh bakal ke list diterbitkan ini. Dan dia bakal pindah ke sini teman-teman. Di kadal luar saya. Dan saya mau nunjukin caranya ya. Bagaimana cara menerbitkan kembali video yang udah lama kadal luar saya teman-teman. Dia udah melewati tanggal kadal luarsanya. Oke. Jadi, kita langsung beralih ke video selanjutnya ya. Oke. Sekarang kita udah dicontoh video yang sudah kadal luar saya. Istilahnya, ya kadal luarsanya nih. Di tanggal 3 Februari nih teman-teman. Jam 6.09. Ya, pas ya. Di hari ini teman-teman. Jadi, ini video saya ya. Yang istilahnya, yang udah kadal luar saya. Contoh aja ini teman-teman ya. Jadi, bagi teman-teman yang ada videonya apa? Video live streamingnya banyak yang kadal luar saya. Itu jangan khawatir. Itu bisa dikembalikan. Jadi, caranya ya. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal checklist aja ini. Kayak tadi ya sebelumnya. Dia bakal muncul jendela baru. Ini, cara ini sama ya. Berlaku sama cara yang ada di HP ya. Atau di versi teman-teman pakai HP ya. Jadi, caranya pakai browser dulu. Terus nanti diubah situs desktop atau mode desktop ya. Jadi, nanti caranya seperti ini teman-teman. Tinggal edit postingan aja. Oke, jadi disini menunya apa? Pilih apa? Statusnya kadal luar saya. Nah, itu bisa diubah teman-teman ya. Jadi, bisa diubah diterbitkan kembali. Jadi, yang awalnya kadal luar saya. Kita langsung klik aja diterbitkan. Dan kita klik simpan ya. Oke, nah. Kalau udah selesai, kita tutup aja. Nah, disini langsung aja ya. Kita refresh. Oke, menu kadal luarsanya udah menghilang teman-teman. Sekarang dia udah terbit kembali. Jadi, itu caranya gampang banget teman-teman. Mudah banget. Oke, jadi sebenarnya video-video kita ini bisa kita atur ya teman-teman. Sesuka hati kita. Mau kita kadal luarsakan hari ini juga. Besok atau kapanpun. Atau mau diterbitkan kembali. Itu bisa teman-teman ya. Jadi, itu saya tadi sempat kasih contoh ya. Yang video tekan ini langsung kadal luar saya pada hari ini juga ya. Di tanggal 3. Ya, karena saya langsung setting ya teman-teman tadi. Jadi, dia langsung pindah ke folder kadal luar saya ini teman-teman. Nah, itu sebenarnya kita bisa atur sesuka hati kita teman-teman. Jadi, cara ngaturnya gini aja teman-teman. Contoh aja, saya ambil tekan 8 ya. Saya edit lagi. Nah, jadi ini diterbitkan ya. Dia hijau. Artinya, dia ada di beranda kita. Dia bisa publik ke akun-akun Facebook orang lain gitu lah. Yang istilahnya mengikuti kita ya. Atau nge-follow kita. Nah, kalau misalkan kita mau sembunyikan. Cukup di kadal luar saya kan aja teman-teman. Nah, langsung aja klik simpan. Setelah berubah jadi kadal luar saya aja. Tidak akan muncul di apa. Video kita itu tidak akan muncul di beranda. Maupun dilihat sama orang lain ya. Atau orang lain pun tuh gak bisa akses video kita gitu teman-teman. Jadi, saya coba refresh ya. Nah, video itu udah pindah ke folder kadal luar saya gitu teman-teman. Oke, jadi semisal video teman-teman udah terlanjur kadal luar saya itu masih bisa diselamatkannya. Jadi, kurang lebih caranya seperti itu ya. Kalau semisalkan teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Dan salam dari saya. Sub indo by broth3rmax